Kecamatan Patani berada pada Semananjung Tanjung Molopopo yang terdiri dari 5 desa dengan jumlah jiwa 4535 jiwa. Kecamatan Patani memiliki potensi yang begitu luas, yakni potensi perikanan, pariwisata, budaya, adat istiadat, serta memiliki historis perjuangan kemerdekaan yang dibawakan oleh Haji Salahuddin bin Talabudin. Pemerintah Kecamatan Patani melakukan sebuah inovasi yang diberi judul Serdadu Dokar, yakni Sergap Data Penduduk. Inovasi ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan terakhir semenjak Agustus hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Insinyur Arif Jaladu di Master Teknik, Asten Bidang Administrasi Umum, SEDDA, Kabupaten Armanatana. Sangat merespon dan mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Basuki Rahman Saleh, Kabupaten Patani dengan judul Serdadu Dokar dalam rangka percepatan Kepemelintukan Kepemelintukan Kependukan. Dan semoga inovasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat di mudahkan dalam kepenurusan dokumen kependudukan. Salam Perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi ini dilakukan agar mempermudah dan membantu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan. Nama Pemerintah dan Masyarakat Kami Pemerintah Kecamatan sangat apresiasi dan mendukung kepada Pemerintahan Elang Rahim atas capaian pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Patani dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Adapun pembangunan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut. Pembangunan dan infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan, telekomunikasi, sarana penguatan ekonomi dan UMKM, dan sarana pembuatan air bersih yang tersalurkan, menyebar ke seluruh perumahan yang ada di Kecamatan Patani. Akhirnya atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Patani mengucapkan Dirgahayu Negeri Kuyang ke-32 Tahun 2022, semoga hal mahera tengah ke depan lebih maju dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!